Baik, selamat datang di Bincang ITDA di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Jadi di sini dalam acara ini kami sudah melaksanakan protokol kesehatan Jadi nanti kami akan membuka masker dan kami juga sudah divaksin dua kali Jadi saya mohon izin untuk buka masker dulu ya Baik Oke baik, di sini hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial Yaitu Marsma PNI Purnawirawan Suyidmadi Selamat datang Bapak Suyidmadi Terima kasih Nggak apa-apa Pak, jadi memang kita di sini harus tetap protokol kesehatan ya Bapak Walaupun seperti itu, agar memberikan contoh bagi yang lain ya Bapak Baik Di sini Bapak Suyidmadi ini adalah seorang Purnawirawan TNI ya Bapak ya Bapak Suyidmadi di sini sebagai dosen di ITDA dan juga sebagai ketua senat ya Bapak ya saat ini Ketua senat akademik di ITDA dan juga dulu beliau pernah menjadi mantan ketua STTA ya Bapak Mungkin bisa diceritakan Bapak tahun berapa waktu itu Oke, ITDA itu dulunya adalah STTA Ya Saya pensiun 2004 ya Setelah itu Di mendapatkan perintah untuk di STTA saat itu ya Saat itu ya Bapak ya Sebagai ketua BPH Oh siap Setahun Setahun jadi ketua BPH Terus 2005 sebagai ketua STTA sampai 2010 ya Wah Terus setelah itu ya menjadi dosen di IDDA sekarang Sekarang jadi IDDA ya Bapak Dan tahun kemarin diperintah menjadi ketua senat akademik di IDDA ini Wah Berarti Bapak ini sudah mengetahui sepak terjang dari kampus ITDA ini ya Pak Dari awal pertama berdiri ya Bapak ya Ya insya Allah ya Ya sedikit banyak tahu Iya jadi dulu yang dari STTA sekolah tinggi ya Bapaknya Sekarang menjadi institut teknologi Jadi ada pengembangan di sini ya Bapak ya Semoga kedepannya menjadi lebih baik Bapak Baik Bapak Syedmadi di sini adalah dosen di teknik mesin ya Bapak Teknik mesin ya Baik Nah di teknik mesin itu Bapak mengajar tentang apa Bapak? Saya mengajar banyak ya dulu Tapi sekarang kan karena faktor usia juga ya Ya Dulu pernah mengajar kayak e-transfer, termodinamika, kemudian konversi energi Pernah aerodinamik ya juga Kemudian mekanika fluidal juga pernah kalau nggak salah Sangat beragam ya Bapak ya Saya juga mengajar di teknik penerbangan waktu masih jadi ketua ataupun setelah langsung jadi ketua itu ngajar juga di teknik penerbangan Wah berarti pas sekali ini ya para sobat dirga ya di sini bahwa narasumber kita kali ini itu memang berkecimpung di dunia dirgantara ya Bapak ya atau penerbangan ya Bapak ya Nah Ya insya Allah Ya biasanya Pak kalau kita ngomongin tentang dirgantara atau penerbangan itu-itu yang ada di mindset kita itu ada tentang pesawat Bener nggak ya Pak ya? Anak kecil, SD, TK malah ya Itu pasti pikirannya ada tentang pesawat Makanya di sini ada museum TNI AU itu kan biasanya yang datang adalah anak-anak ya Nah ketika kita ngomongin tentang pesawat terbang nih Bapak ya Biasanya anak kecil itu ataupun kita mungkin saya sebagai orang dewasa juga kadang mikir kok bisa ya Pak pesawatnya itu terbang gitu loh Pak Padahal ini kan pesawat itu berat ya kan Pak kalau kita melihat dari dekat itu sangat besar tapi kok bisa terbang gitu ya Pak ya Gimana itu Pak? Mengapa pesawat itu bisa terbang Pak? Ya baik, jadi sebabnya ya Mengapa pesawat bisa terbang? Karena punya sayap Siap Terus kemudian punya power Punya power Dengan power itu bisa bergerak maju dengan speed tertentu ya Kemudian bergeraknya itu di udara Kalau punya sayap itu kayak burung gitu ya Pak? Apakah itu dulu mencontoh burung itu Bapak? Bukan mencontoh, maaf kopi pastel Jadi mungkin ya penggagas atau pendesain pesawat ya Sampai bahkan sampai sekarang ya Itu sebenarnya ya meniru plak Meniru plak itu kopi pastel lah Ya karena kan Terhadap Memang burung itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya Pak? Ya yang kita harus mencontoh mekanismenya burung gitu mungkin Bapak? Ya itu sebenarnya Tuhan itu mau ngajari manusia ya Siap Tapi kan nggak bisa langsung Uwong sama nabi aja harus lewat malaikat Apalagi manusia biasa Tuhan ngajari manusia Dimana mencipta wahana bisa terbang Tapi lewat pesannya itu Lewat ciptaannya yaitu Yang sehabitat dengan pesawat yaitu burung Burung tiga-tiganya harus punya Sayap, power, kemudian bergerak di udara Sama persis Tiga itu ya Pak yang harus ada Biar pesawat itu bisa terbang ya Bapak Terus ketika tiga faktor itu atau tiga komponen itu sudah ada Bagaimana Pak caranya bisa terbang? Oke ya Kalau Oke ya Kalau burungan kadang kalau kita di TV-TV dokumentari Itu biasanya Kadang ada tuh yang burung kecil itu kan biasanya Ini harus latihan dulu lah sih yang terbang Bapak Dia dari tebing gitu Terus biar bisa terbang itu ada Bapak Kalau pesawat gimana Pak? Apakah juga seperti itu Bapak? Ya Kalau kita Menyayat ya Atau memotong sayap ini Sepanjang Longitudinal axis Itu sumbu yang menghubungkan nos dengan til ya Longitudinal itu mendatar berarti ya Bapak? Membujur sana Oh membujur ya Jadi sepanjang badan atau sepanjang biosolat Sejajar itu Dan tegak lurus terhadap lateral axis Lateral axis itu sumbu yang menghubungkan wingtip to tip Ujung sayap ke ujung sayap ya Bapak? Ujung sayap Berarti arahnya ke sana ya Siap Maka akan kita dapatkan sebuah profil ya Yang kita sebut dengan airfoil Bentuknya ya kita aduh Lengkung kayak pesawat gitu Bapak? Ya sebenarnya di pembaharan saya ada itu Sudah di blok dengan warna biru ya Siap Itu Jadi bentuknya lengkung ya Lengkung yang di atas lebih lengkung daripada yang di bawah Ya itulah ya Kalau itu bergerak terhadap Relatif terhadap udara Atau udara relatif bergerak terhadap Airfoil ini Maka akan ada interaksi ya Ada interaksi antara sayap dan udara Itu akan menghasilkan lift Lift itu apa Bapak? Lift itu gaya angkat Oh saya kira itu lift elevator Bapak Sama Lift itu kan juga mengangkat ya Sama ya Bapak? Berarti kan intinya sama lift Seperti itu ya Mengangkat Oh iya siap Nah biasanya guru-guru aero itu menjelaskan lift itu dengan dua metode yaitu Mengikuti hukum Newton dan hukum Bernoulli Wajuh Pak apa itu Pak hukum Newton itu Pak? Hukum Newton pemahamannya sebenarnya sederhana Jadi hukum Newton ini sebenarnya ada tiga Tapi yang akan kita bicarakan disini yang ketiga sajalah Oh jadi banyak ya Pak? Yang dua bisa juga cuma kita yang ketiga aja Yang kita sebut dengan hukum aksi reaksi Oh gitu ya Pak ya Jadi kalau ada interaksi dua benda Yang satu benda Misalnya benda satu itu memberikan aksi gaya pada benda kedua Maka benda kedua akan memberikan reaksi gaya terhadap benda satu Sebesar gaya aksi yang diberikan dan berlawanan arah Oh jadi sebesar gaya yang diterimanya ya Pak ya Misalnya gini Dikembalikan gitu Bapak Saya punya tinju ya Ya Kita gunakan untuk neken meja ini Iya Berarti saya memberikan gaya terhadap meja ini Iya Meja akan memberikan gaya reaksi Kita rasakan Saya merasa sakit ini Oh sakitnya itu sebagai reaksinya itu Pak? Iya iya Semakin kita nekennya makin keras Sakitnya makin terasa Makin terasa Ya gaya reaksinya karena sama dengan Yang kita Yang kita berikan Tinju itu ya Bapak ya Tidak ada dikorupsi sama sekali Berarti sangat fair ya Bapak ya Karena itu mencontoh itu ya Pak pemerintahan kita Ya gitu Nah Terus tadi Kalau hukum Newton gimana? Jadi kalau Misalnya ada udara relatif Melewati airfoil ini ya Iya Maka yang di atas Apa? Aliran udara itu akan melekat Istilahnya Tets gitu ya Jadi melekat lengket terhadap permukaan ini Kenapa seperti itu Ini ada ilmu lagi Yaitu Kuanda efek Tapi saya gak akan menjelaskan lah Kuanda efek Pokoknya dia Kalau mau tahu berarti harus kuliah di kampus ini dulu ya Bapak Nanti ngikut sama Pak Suyit Masi Sama dua SKS lagi lah Iya Bapak Secara singkatnya Ya akan lengket ya Lengket ya Nah Karena bentuk Yang di atas itu lebih Lengkungannya lebih Daripada yang di bawah Iya Berarti Aliran udara itu Atau masa udara yang mulai itu Itu seakan-akan Dibelokkan ke bawah Karena lebih panjang ya Pak Lintasannya mungkin ya Pak Nah Kalau dibelokkan ke bawah Itu berarti ada Change of momentum Jadi momentum yang berubah Momentum itu adalah gaya Gaya Jadi gayanya itu ke bawah Inilah yang dikatakan Bahwa Airfoil itu Memberikan gaya reaksi Terhadap udara Udara Sesuai dengan hukum Newton Udaranya ya gak diem aja dong Harus balas Harus bereaksi Reaksinya adalah Memabos Sayap tadi Atau airfoilnya tadi Ke atas gitu Mendorong ke atas Iya jadi udaranya Dihempaskan ke bawah Dia Balas ya Pak Gampangnya seperti itu Jadi Kenapa terjadinya Lip menurut hukum Newton Itu Sebenarnya sangat simpel Yaitu tadi Gampang ya Iya Mungkin karena itu kan Kalau burung itu kan Dia kan juga Ke bawah Terus nanti Dia langsung ke atas Kan dia terbangnya kan Nggak langsung naik ya Bapak Ya langsung Ada serut ke bawah dulu Bentar Nah itu baru terus Ditorong ke atas ya Bapak ya Mungkin kalau burung Lebih komplek lagi ya Lebih rumit Karena dia punya Sendi yang bisa diginikin Apakah mungkin Pak Pesawat nanti Punya sayap Yang bisa dikepakan Ada tapi Kalau saya cerita ini Terlalu lama gitu Dan terlalu melambung Mungkin bincangnya Kejauh Bapak ya Itu ada Sekarang Nanti ada Albatroswan Sekarang baru eksperimen Itu sayapnya Soap panjang sekali Di ujungnya itu Dibebaskan Bergerak Bisa mengepak-ngepak Kayak sayapnya burung Pakanya tadi itu Jadi setunya Tuhan itu Ngajari menungso ya Untuk nyipta Wahana yang bisa terbang Turunan loh Itu Kociptaan saya gitu loh Kira-kira kayak gitulah Pesannya gitu loh Ya termasuk tadi itu Yang bisa ngepak-ngepak Tapi Albatroswan Tapi nantilah gitu ya Tahun 2024 Next time ya Next time Sobatirga ya Tapi Bapak Apakah Semua burung itu Bisa dicontoh Untuk ini Pesawat ini Bapak Maksudnya bisa di copy paste Tadi atau hanya Burung-burung tertentu saja Ya pada prinsipnya Itu Aduh Kalau yang saya sebutkan Albatroswan Albatroswan ya Itu elak-elak Elang laut Elang laut itu Ketahanan terbangnya Luar biasa gitu ya Jadi mereka Meniru itu Nah itu yang ditiru Sayapnya sangat Bentangannya sangat Sangat panjang Dan dia bisa Laser Maksudnya laser itu Santai terbang di udara Berkilau-kilau meter Turunnya itu Kalau kawin Sama mau cari makan Kira-kira kayak gitu loh Berarti selama ini Hidupnya di udara Sobatirga Burung Albatros itu ya Itu tapi ini Terlalu jauh ya Kita bicara live dulu Ya gak apa Berarti memang Ada beberapa Spesifikasi Burung tertentu Yang memang Dikopy paste Untuk jenis-jenis Pesawat tertentu ya Sampai ujung Sayapnya pun Saya punya gambarnya Seperti Yang sekarang Yang di Popo Sebagai pesawat Bermesin 2 Yang Paling besar ya Kalau yang kita tahu Kan bermesin 4 Ini bermesin 2 Yang paling besar Yang disebut 777X Maksudnya X itu masih Dalam percobaan Dalam Belum launching ya Bapak Belum di launching Itu Bentuk ujung sayapnya Itu persis Seperti Belung Albatros Ditiru Di copy paste Ini berarti copy paste Yang diizinkan ya Bapak Ya dan gak usah Bayar Dan gak ada Ya itulah Baiknya Allah kepada kita ya Bapak Ya Tuhan kepada Manusia disini Terus Mungkin satu lagi Perlu di Apa yang perlu Tentang hukum Bernoulli Tadi kan baru Hukum Newton Ada satu lagi ya Bapak Hukum yang perlu Hukum Bernoulli Hukum Bernoulli Kita gak punya Praga ya Jadi gini Tadi sudah disebut ya Tapi sebetulnya Itu Belakangan ini Disalahkan Teori tadi tuh Yang kita sebut dengan Equal transit teori Kenapa Bapak Kok bisa disalahkan Bapak Yang Apa Kenop Jadi Untuk Bernoulli itu Harus dibuktikan dulu Bahwa kecepatan udara Yang lewat Atas airpoil itu Harus lebih cepat Daripada yang di bawah Oh gitu Harus dibuktikan itu dulu Nah pembuktian Yang pertama tadi tuh Bahwa yang di atas tuh Agak melengkut Traveling lebih jauh Padahal ketemunya Harus sama di daerah Traveling Earth ini Sehingga dia harus Cepat gitu ya Ya Nah itu yang disebut dengan Equal transit teori Itu di Belakangan ini disalahkan Katanya itu Apa Explanation atau penjelasan Yang Fals Yang salah lah gitu Yang kurang Yang tidak Fals lah gitu Karena apa Tidak ada ilmu Satupun yang Katakanlah Dua Wolekul disini Berpisah ya Ya Yang satu lewat atas Lewat satu bawah Terus Yuk kita ketemuan Diting it Sama-sama pada jam yang sama Gak pernah ada ilmu Yang mendukung itu gitu Jadi ya sudah Cepat dia cepat Menului Selalu mendalui Oh siap Padahal kan pengennya kita Bareng-bareng ya Bapak Jangan saling mendahului Itu Adalah Itu disalahkan Jadi ya Bapak Kekurangannya udara Kayak gitu Kalau kita ya pengennya Sama-sama gitu Sama-sama ya Bapak Ya biar bagus Terus ini Apa Kalau saya ya Saya tentu diajarkan oleh guru saya Gitu ya Saya cari di Yano Agak Sulit gitu ya Itu Langsung aja kita lihat Actualnya pada saat Airfoil itu ditaruh di Wenter Oh jadi langsung Di perowongan angin Dipraktekkan sajalah Bapak Daripada Berjebat kusir itu Salhat Ya bener ya Bapak Itu biasanya kan Dikasih asok gitu ya Atau zat yang berwarna Sehingga Streamline Garis-garis arus udara itu Kelihatan Nampak disitu Nah itu akan terlihat sekali Bahwa Aliran di atas itu Garis-garis arusnya itu Akan lebih rapat Daripada yang di bawah Karena sebenarnya dia Beneran nanti Sampainya itu bareng gitu Bapak Ya bukan Rapat Apa artinya rapat Itu antara garis arus satu Dengan yang lain itu Kita ibaratkan aja Kayak selang ya Ya selang Stream tube Atau selang Selang itu Kalau Misalnya ini Pertanyaan yang gampang Apa Jawabnya mungkin Mungkin juga gampangnya Apa Pak Kalau kita mau Nyemprot air Pake selang Selang air Ya selang air Nyemprot tanaman Maksudnya Agar supaya sumprotannya Itu jauh Apa yang dilakukan terhadap Ujung Dipencet Dipencet Apa artinya Dipencet Dipencet Itu diametrinya Akan mengecil Berarti disini ada Akserasi Ada Kecepatan Jadi dengan dasar itu Maka Kecepatan udara di atas saya Lebih besar Daripada yang di bawah saya Nah Antara kecepat sama tekanan Itu menurut Bernoulli Itu Kalau saya Biasanya dulu Kalau bilang sama mahasiswa saya Itu ano Pasangan selingkuh Saya bilang gitu Maksudnya tidak setia Maksudnya Kalau pasangan setia itu Misalnya tekanan sama temperatur ya Tekanan naik Temperatur naik Ya gak Tapi ini Tekanan sama Kecepatan itu Gak mau akur gitu loh Tekanan Apa Kecepatan naik Tekanan mesti turun Gitu loh Ini gak jodoh Bapak Iya Karena apa Persamaannya P Plus setengah Rp2 Sama dengan konstan gitu ya Nah itu Iya tapi ini kalau Mungkin didengar oleh Para Sahabat jirkan nanti bingung Ahli Apa Para Apa Ahli apa Pak Orang-orang Ini Ahli mekanik kapalida Oh itu harus ada catatannya Catatannya apa Dengan catatan Tidak ada gesekan Tidak ada transport panas Banyak syaratnya gitu ya Bapak ya Persamaan ini diterapkan Kayak gitu Masihnya Oh siap Apa Perubahan energi Potensial dihabihkan Susah ya Pak ya Susah ya Pak Kita buat gampang aja Yang jelas Bahwa aliran Sayap itu Bisa kita dekati Dengan persamaan Benuli tadi Yang tadi berbentik Kecepatan naik Tekanannya akan Turun Jadi berseberangan ya Bapak ya Kecepatan rendah Tekanannya naik Padahal tekanan selalu Mengarah ke permukaan Akhirnya Di sini tekanannya tinggi Di sini tekanannya rendah Resultantannya apa Terangkat Oh jadi awalnya itu ya Bapak Kita kan bicara tentang Gaya ya Ya Terus gaya dengan tekanan Apa hubungannya gitu Siap Tekanan kan Force per unit area Menjadinya Gaya persatuan luas Jadi kalau tekanan itu Dikalikan luas sayap Maka akan diperoleh Gaya aerodinamik Oh jadi Nah gaya aerodinamik itu Masih Arasah sembarangan ya Itu bisa diureh Yang satu Tegak lurus Dengan arah Aliran udara itu Disebut lift Yang sejajar kita sebut Drag Jadi isinya Ada banyak gaya yang terjadi ya Bapak Di situ Pembahasan aerodinamik Apa pembahasan Tentang pesawat itu Banyak sekali Kita sudah nyebut Terminologi baru ya tadi ya Ya siapa Bapak Drag itu nanti Nanti Tahun 2023 Kita lift aja dulu ya Jadi Tadi itu Jadi terjadinya lift Berdasarkan Newton sudah ya Bernoulli juga sudah Jadi Seperti itulah Kira-kira gitu Jadi memang ada tekanan Yang dari bawah itu Yang lebih tinggi tadi ya Bapak Karena kondisi tadi Yang membuat akhirnya Pesawatnya itu bisa naik Sobat diri gaya Yang mengangkat adalah gaya Gayanya itu Tekanan dikalikan luas sayap ini Menjadi gaya Luas sayapnya itu akhirnya gaya Biar dia mengangkat Mengangkat ya Walaupun seberat apapun pesawatnya Bapak Seberat apapun Biasanya kalau berat ya Sayapnya besar Terus ditambah Enginnya besar Enginnya baik Enginnya Mengikuti ya Bapak Iya Jadi gak Gak ini Gak 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 asal-asalan Semuanya harus di Sama itu Terus diperhitungkan ya Sobat diri gaya Jadi walaupun pesawatnya besar Pasti ada kompensasi yang diberikan Oh iya Sayapnya mungkin diperbesar Seperti itu biar Dia bisa mengangkat gitu ya Iya Pak Syedmadi ya Menarik sekali ya Ini ya Kita jadi tahu gimana sih Pesawat yang bobotnya Sampai Berapa tahun sih Pak Biasanya Gini Kurang lebih Pak Kalau pesawat kan Pasti udah Macem-macem ya Siap Kalau pesawat kategori Pesawat trainer Pesawat untuk latih Seperti yang kita lihat Itu kecil Kalau biasanya di Kampus kita kan Kebetulan di daerah Lingkungan TNI AU Ya Bapak Disini ada sekolah penerbang Iya sering aja yang lewat Di atas itu ya Bapak Itu kecil banget Oh itu kecil Itu kalau Dulu ya Waktu Kulauan Progo belum buka Kalau saya lihat itu Pesawat kecil itu Kalau Ini Pesawat yang gede Misalnya kayak Lion atau Garuda Itu nunggu Pesawat yang kecil itu Kayak cucu terhadap neneknya Jadi neneknya Nunggu cucunya Tergantung pesawatnya Kalau pesawat Sekarang gini aja Saya punya contoh ya Dua pesawat yang ter Namanya yang ter Di sini ya jelas Yang terbesar Teratas atau terbawah Terbesarlah Untuk menggambarkan Betapa besarnya Lip yang harus dihasilkan Untuk sayap Untuk mengangkat Beban itu Ya itu Ya saya harus Pake Kocomoto lah Gitu ya Udah gak kelihatan Ini kecil banget Siapa Bapak Ya kebetulan Ada kepean Gak hafal ya Soalnya Ya jadi memang Saat ini itu Bandara kita memang Sudah dipindah ya Ke Keluan Progo Ya Bapak ya Jadi Memang mengurangi Yang di atas Sini Jadi gak terlalu Crowded ya Bapak Ya Saya punya Ini ya Dua contoh Pesawat terbesar Yang satu Pesawat kargo Jadi hanya untuk Ngangkut barang Kemudian yang satu Lagi ngangkut orang Ya Yang ngangkut orang Kita sebut Airbus 380 D800 Oh ya Mungkin Sobat Dika Sudah pernah Naik itu ya Bapak Jangan-jangan Belum pernah Oh dimana Bapak itu pesawat Dalam mimpi Oke Yang punya banyak ya Misalnya Singapore Airline Kemudian Qatar Emirat Pasti Itu pakai Airbus itu ya Bapak Ya punya itu Terus British punya Kantas punya ya Kalau gak salah Seperti itu Garuda kalinya Belum punya Belum punya Garuda Mungkin para Sobat Dirga Yang pernah ke luar negeri Mungkin ya Bapak Dengan menggunakan itu Ini ya Sekarang ke luar negeri pun Pesawat Triple 7 Atau Boeing 330 Bermesin 2 Itu sudah gak masalah Gitu ya Oh sudah cukup ya Bapak Ya sudah Karena muatannya besar itu Kan cari penumpang juga sulit Iya itu yang bikin ya Bapak Ya mungkin yang tertentu saja Apalagi masa pandemik ini Jadi masalah ini Misalnya sebagai gambaran ya Untuk Airbus 380 Des800 ya Itu kalau penumpang Terdiri dari 3 kelas Mesti disitu ada eksekutif Ada kelas bisnis Ada kelas ekonomi gitu ya Oh juga ada kelas-kelasnya ya Bapak Ya kalau pesawat Karena ini pesawatnya double decker Jadi Dua rantai Dua rantai Berterusan Bukan kayak Boeing ya Kalau Boeing itu Dua lantai Tapi cuma punuknya aja Di depan kan ada punuknya itu Punuk tau ya Kayak Anolah Jadi Para sebat juga bisa membayangkan Yang betapa besarnya Dia ada dua lantai ya Bapak ya Dan juga ada tiga bagian Disitu 555 Kalau Tiga kelas Kalau misalnya dibuat Orangnya Bapak Maksudnya bisa menampung 555 Kalau tempat duduknya itu Cuma satu kelas Semacamnya kelas ekonomi Semua kan Cukup sempit-sempit Namanya ekonomi lah Ekonomi Mungkin Apa Itu 840 Oh Kalau ekonomi saja ya Pak Karena yang eksekutif Jadi Atau kalau di Jumlah total dengan Kargo yang dibawah Dengan bagasi Dan seterusnya Itu 253,8 ton Wow Ulangi Ulangi Oh iya Gini Ya Kemudian Kalau yang Membawa Ini Membawa Kargo Itu adalah Antonov 225 Itu yang khusus Kargo ya Panggilannya Meria Kalau Airbus 380 Kita tahu ya Buatan Airbus Berarti Gabungan mana itu Jerman sama Prancis ya Ya di Eropa ya Pak Kalau yang Kargo ini Kargo ini Rusia Oh jadi Rusia Antonov 225 Rusia Berat kosongnya Kalau 380 itu 280 ton Berat kosong loh MT weightnya Itu berarti Gak ada isinya ya Pak Gak ada isinya Ya kosong Bahan bakat juga D-drain semua Kalau Antonov tadi 285 ton Kemudian Berat yang Diizinkan pada waktu Take off Berat maksimum Karena waktu Take off itu harus Beratnya sudah Tidak boleh melebihi Dari MT OW tadi Oh gitu Pak Maximum take off weight Namanya Itu Itu berapa Kalau Airbus Yang Dash 800 Tadi 380 Dash 800 560 ton Wow Kalau yang kargo 600 ton Wow Sangat Sangat berat ya Bapak ya Kita masih belum bisa Membayangkan Seberat apa itu Pak Pesawat itu Pak Tentu kalau kayak gitu Sesuai dengan rumus lip Rumus lip itu Sama dengan Setengah Ruh V kwadrat SCL Coba ulangi Waduh Setengah Ruh Apa Bapak tadi Coba nih Ruhnya Ruhnya Density ya Kerapatan udara Itu mungkin Dalam hal ini Kita sijikan aja Siap Sama ini juga Pasir rusah ya Bapak V kwadrat V ini adalah Kecepatan Kecepatan dikwadratkan Terus S tadi S tadi itu Luas sayap Luas penampang Luas ini Permukaan sayap Permukaan sayap Terus CL Ya ini sekedar aja Itu coefficient lip Jadi tergantung dari Bentuk sayap Sama Di aerodynamik Yang sudah distandarisasi ya Bapak Itu Sekarang Ini Yang berpengaruh Dominant itu V sama S Itu ya Pesawat sekarang Ngetik Cepatannya tinggi-tinggi Iya Bahkan True airspeed itu Kadang-kadang Sok-sok dikatakan Di Apa Di Layar itu 1000 meter 1000 km per jam Misalnya Tapi true airspeed Kalau Yang diukur Untuk keselamatan Itu sebenarnya airspeed Jadi kecepatan udara Terhadap Terhadap Pesawatnya Bukan True airspeed itu Sudah dikoreksi Dengan density Kalau makin ke atas Itu Untuk mendapatkan Airspeed itu Misalnya 300 knot Itu harus diperlukan Kecepatan True airspeed Yang sangat besar Misalnya Berarti semakin tinggi Pesawatnya itu Kecepatannya harus Lebih besar Lebih cepat Terhadap True airspeednya Tapi kalau Kecepatan udara Relatif terhadap Pesawatnya Itu Relatif konstat Kalau kurang dari itu Bisa stall Bapak stall itu Apa Stall itu Mungkin Bisa kita Bicarakan lebih jauh Di suatu saat Nanti Cuma Tadi itu Tidak Itu Berkurangnya Lip Secara drastis Jadi Karena Gayanya berkurang Karena sudut serangnya terlalu tinggi Jadi misalnya Terbang ini Terlalu tinggi Maka dia Pesawat akan Stall Stall itu berarti jatuh Bukannya Pak Jangan diartikan jatuh Pesawat itu sudah Dirancang Demikian Sangat Canggih Dalam hal ini Untuk Kesetimbangan Yang sangat tinggi Jadi Pesawat itu Engine ke Semuanya Mati saja Itu tidak akan jatuh Dia bisa melayang Gliding Oh seperti itu Pak Soalnya kalau kita lihat Di televisi Televisi itu Biasanya kan Jatuh Tidak ya Pak Ada Ada berapa Ini Pak Mas Ketika itu Melayangnya itu Ada berapa Waktunya Pak Mas Untuk melayang Biasanya Pilot itu Memanage Memanage Sudut layangnya itu Biar bisa bertahan Sipnya dimana Kecepatan stall itu Jangan sampai terlampui Jadi kecepatan minimalnya Jangan sampai terlampui Misalnya kecepatan minimalnya Itu 120 knot Jangan sampai 110 knot Itu akan Akan stall Itu Diminage Diminage Semuanya Betul-betul ini Kalau Tidak salah itu Perbandingannya 1 banding 16 Sampai 1 banding 20 Jadi Penurunan 1 kilo Ini bisa Bisa Jarak Sekiranya 20an kilo Berarti Sebenarnya Di pesawat itu Sendiri itu Sudah di Apa ya Diantisipasi ya Bapak ya Dengan beberapa Itu Ketika ada Mungkin Bapak bisa kita Bicarakan di Waktu lain Tapi sedikit cerita Mungkin Buka di Internet Tentang Flight number Nya Agak lupa Tapi itu Pesawatnya British Airways Saat 4 mesin Mati di atas Pelabuhan Ratu Wah Pak Saya jadi ngeri-ngeri Tahun 82 Belum lahir ya Belum Masih Masih direncanakan Going 747 Dengan 236 Passenger Onboard Tapi dia bisa Landing Di Halim Badan Kusuma Karena Sukarno Belum jadi Tahun 82 Belum jadi Berarti itu Apa Pak Effort yang Dilakukan oleh Pilotnya Itu Apa saja Tapi kok Tidak tanya Kenapa Empat mesin Bisa masuk Dia Ini Keselek Keselek Tau ya Ketelen Abu Volkanik Oh gitu Mana itu Gunung yang Di Jawa Barat Yang meletus Apa ya Sobat jirga Yang 82 Itu Belum lahir ya Pak Sobat jirga Yang lain Mungkin Meskipun Belum lahir Gunungnya Sampai sekarang Tetap berapi Gunung Galunggung Siapa Pak Itu Empat Mesin Mati Semua Gara-gara Nyedot Jadi Dia Terbang Waktu Meletus Ya Bapak Waktu Gunung Galunggung Meletus Erupsi Gunung Galunggung Terus Terus Sepanjang Tahun Meletus Terus 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 Tapi Waktu itu Mungkin Awal-awal Terus Notime Juga Belum Ada Notice To Airman Itu Belum Belum Sekarang Lewat Disitu Tiba-tiba Mati Empat Mesin Itu Bisa Lending Dengan Selamat Dengan Cara Itu Tadi Dengan Cara Dia Bisa Restart Bisa Airstart Dua Mesin Sebelum Mendarat Karena Airstart Itu Boleh Setelah Ketinggian 10.000 Kaki Jadi Di atas Tidak Boleh Jadi Jadi Pesawat itu Sangat Stabil Banyak Yang Menggambarkan Bahwa Pesawat itu Sangat Dirancang Selebihan Sempurna Itu Ini Karena Di atas Bukan Habitat Kita Sehingga Kemungkinan Terkecil Pun Tidak Boleh Tidak Boleh Terjadi Karena Semua Sistem Harus Ada Backup Itu Yang disebut Redundant Jadi Sistem A Rusak Harus Sistem B Ada Sistem C Yang Harus Memake Up Jadi Makanya Kalau Pengen Belajar Yang Lebih Lengkap Filosofinya Lengkap Belajar Tentang Pesawat Makanya Usul Teknik Industri Diberikan Kurikulum Tentang Ilmu Penerbah Lebih Banyak Lagi Banyak 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 Pesawat Itu Akan Melebih Dari Ilmu Yang Diajarkan Secara Normal Contohnya Kesehatan Siap Kesehatan Kita Kenalah Kesehatan Tapi Kalau Ilmu Kesehatan Sudah Masuk Kepenerbang Menjadi Kesehatan Penerbang Itu Beda Di luar Tidak ada Penyakit Depoksia Jarang Tapi Kalau Di luar Di Penerbang Diajarkan Pesawat Karena Penyakit Karena Disbarisme Diajarkan Apa itu Bapak Disbarisme Misalnya Kekurangan Tekanan Kalau Terjadi Kabin Pressernya Bocor Bayangkan Di sana Di ketinggian Misalnya 36.000 Kaki Di mana Pesawat Biasanya Cruising Di sana Itu kan Tekannya Tinggal Seperlimanya Bisa Bayangin Balon Kalau Kemudian Di sekitarnya Kita Sisakan Tekannya Tinggal Superlimanya Apa Balonnya Kan Rendungnya Mungkin Meletus Badan Kita Bagaimana Sobat Dirgan Makanya Kita Memang Kalau Memang Mau Belajar Lagi Di dunia Penerbangan Berarti Sangat Banyak Terus Kemarin Tentang AC Begitu Di Penerbangan Juga Beda Dengan AC Yang Ada Di Gedung Ada Di Mobil AC Yang Di Pesawat Beda Sehingga Kemarin Kita Jelaskan Kita Naik Pesawat Karena Dengan Sistem AC Kayak Gitu Itu Paling Low risk Terhadap Tertularnya Salah Satunya Virus COVID-19 Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Rentan Jadi Itulah Gambarannya Jadi Memang Banyak Sekali Ilmu Ilmu Yang Harus Sobat Dirga Ketahui Jika Memang Mau Menjadi Pilot Teknisi Atau Pekerjaan Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Penerbangan Di dunia Dirgantara Ya Bapak Dan Itu Juga Gak Bisa Dipelajarin Hanya Lewat Internet Apa Harus Berguru Langsung Ke Orang Yang Bener Paham Ya Bapak Saya Kira Yang penting Basic Basic Kalau Sudah Pengembangan Basic Itu Saya Kira Kita Sekarang Tersedia Sumber Belajar Banyak Sekali Beda Dengan Zaman Saya Dulu Zaman Saya Dulu Belajar Pintar Kalau Ujian 100 Kadang Lebih Kenapa Karena Yang Soal Yang Diujikan Itu Cuma Catatan Dari Guru Guru Terbatas Seperti Sekarang Sekarang Banyak Sekali Sumber Belajar Gampang Banyak Sekali Jadi Apa Internet Aplikasi Aplikasi Kita Bisa Milih Saya Pengen Diajar Profesor Anu Kalau Cuma Jadi Bahagialah Yang Hidup Zaman Sekarang Saya Bisa Bedain Dengan Saman Saya Dulu Itu Keunggulan Saya Si Mbak Rindo Nggak Bisa Itu Bedain Dulu Dengan Sekarang Nggak Bisa Saya Bisa Itu Keunggulan Saya Sudah Mengarungi Hidupnya Lebih Lama Jadi Pengalamannya Lebih Banyak Bapak Insya Oleh Karena itu Para Sobat Dirga Jika Kalian Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Lagi Atau Menggali Lebih Dalam Lagi Tentang Ilmu Penerbangan Dirgantara Silahkan Kalian Masuk Atau Daftar Atau Lihat Di Kampus Kami Ini Bapak Institut Teknologi Dirgantara Adisu Cipto Yang ada Di Yogyakarta Di Sini Ada Dua Fakultas Bapak Dari Fakultas Teknologi Industri Dan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Nah Disitu Ada Lima Prodi Dan S1 Dan Satu Prodi D3 Nah Untuk Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Cek Di Websitenya PMB Yaitu Di pmb.itda.ac.id Dan Juga Kalian Bisa Cek Di IG Ya Zaman Sekarang Kan Pasti IG Ya Bapak Ya Dan Itu Ada Nanti Lihat Di bawah Ini Nanti Akan Ada Kemudian Kita Punya TikTok Di TDA Beberapa Mahasiswa Kita Sudah Sangat Antusias Untuk Membuat TikTok Di Kampus Mereka Soalnya Kangen Bapak Di Sini Pada Kangen Kampus Karena Sudah Dua Tahun Kami Offline Online Karena Pandemi Ini Jadi Para Mahasiswa Sudah Sangat Kangen Dengan Kampus Di Sini Jadi Silahkan Sobat Dirga Jangan Lupa Kita Tunggu Di Sini Di Kampus ITDA Baik Bapak Mungkin Untuk Kali Ini Cukup Sampai Di Sini Bapak Nanti Nanti Kita Tunggu Ya Kita Dibincang ITDA Selanjutnya Dengan Pak Syuhid Madi Dengan Narasumber Yang Lain Gitu Ya Bapak Yang Kita Akan Bahas Tentang Apa Yang Berhubungan Dengan Dunia Penerbangan Atau Dunia Dirgantara Gitu Ya Bapak Lebih Jauh Lagi Disitu Baik Terima Kasih Atas Kesetiaan Kalian Dengan Kami Dan Saya Perkenalkan Perkenalkan Harusnya Di Awal Saya Belum Perkenalan Oke Saya Rindu Mohon Diri Sampai Jumpa Di Bincang ITDA Selanjutnya Bye Bye